Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami tim Tarsah Indonesia kali ini kita akan review tentang mandar biru burung eksotis yang terlupakan tapi sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar kita lebih semangat membuat video berikutnya untuk konservasi Indonesia ok, let's go ok, burung mandar biru ini adalah jenis burung yang kalau dilihat dari penampilan buru dan basicnya ini sangat menarik, bisa dijadikan burung mandar biru ini adalah jenis burung rawa yang biasa kita sebut ayam-ayaman juga ini ada dua jenis mandar di Indonesia yaitu satu mandar biru dan yang kedua mandar batu jadi kalau burung rawa, kalau teman-teman ngerawat berarti harus punya kolam lah minimal tapi ini cenderung mudah karena burung ini kalau dirawat dari kecil karakternya itu sangat mudah jinak dan sangat mudah beradaptasi dengan keberadaan manusia di sekitarnya jadi kalau teman-teman ngerawat usahakan merawat dari anakan bukan dari jaringan yang sudah dewasa karena kita tahu sendiri, karakter bung rawa kalau dirawat dari dewasa tentunya sangat susah sekali untuk jinak jadi ini bisa kita lihat kalau dirawat dari kecil ini jinak sekali dan nantinya rata-rata kalau teman-teman yang sudah merawat duluan ini bisa produksi walaupun dirawat dengan cara dilepas seperti ini ya dia tidak akan kabur selama dihimpil terus setiap hari jadi burung setiap hari usahakan kontak ke kita biar pejina terus siapkan kolam karena ini burung air ya, jenis burung air, burung rawa jadi siapkan kolam seperti ini walaupun burung ini visinya cenderung lebih kuat tapi kalau masih kecil minimal usia 3-4 hari itulah dilampu dilampu, siapkan lampu, terus jangan lupa kebersihan kandang terus jangan sampai kalau masih kecil begini nanti kandangnya dikasih air terlalu banyak karena kalau kecelup atau masuk ke dalam air, dia bisa dilamati juga jadi seperti contoh ini, ini kita rawat mulai umur 3 hari ya 3 hari, ini bisa kita lihat kalau malam kita siapkan lampu terus untuk makanannya sendiri burung mandar biru sebenarnya sangat mudah karena cukup daun-daun muda di alam juga daun-daun muda terus akar-akar tumbuhan tapi kita juga mempersiapkan seperti ekstra fooding tambahan untuk nutrisi biar lebih sehat ya biar lebih sehat nah ini kita siapkan untuk hongkong misalnya terus buah-buahan juga ini bisa kita lihat suka sekali dengan pepaya juga oke kalau kita melihat di media sosial burung ini sering diperjual belikan tapi untuk dikonsumsi ya ini sangat memperhatinkan sekali dengan tampilan yang cantik eksotis seperti ini hewan seperti ini kalau dijadikan konsumsi ya ini sangat memperhatinkan oke untuk variasi warna sendiri ini burung mandar ini sangat eksotis terus dengan biru tua terus biru muda dengan mijo toska di leher ya terus ini ada hijo toska di penutup sayap juga dengan bulu warna putih di bawah ekornya terus untuk kakinya sendiri terlihat panjang-panjang dari burung mandar ini sebenarnya bisa memanjat juga ya walaupun bentuk kakinya seperti ini burung mandar ini juga bisa menyelam ke dalam air untuk mengambil akar-akaran atau rumput-rumput yang tumbuh di dalam air jangan tertipu ya dari bentuk sayap walaupun bentuk sayapnya pendek tapi jangan tertipu burung mandar ini sangat bisa terbang tinggi sekali ya karena ini termasuk burung migrasi juga suka berpindah-pindah tergantung musimnya jadi dia bisa terbang jauh kalau dalam keadaan berbahaya dia bukan berlari tapi bisa terbang oke ini udah sekitar umur tiga bulan ya tiga bulan jadi paruhnya sudah mulai terlihat kuning kemerahan jadi seperti unggas lainnya usia unggas adalah 8 bulan biasanya sudah dianggap matur atau sudah masuk ke dewasa jadi ini nantinya kakinya berubah menjadi agak kekuningan dan paruh dan ini seperti pial ini nanti berubah menjadi merah merah matang istilahnya ini masih kelihatan jadi mulai kelihatan putih hitamnya masih ada nanti berubah jadi kuning terus merah oke mari kita lestarikan burung mandar jangan sampai terlalu banyak diburu di alam nantinya malah jadi punah kalau bisa kita tangkarkan kita jadikan sebagai burung hias biar bisa kita lihat dan tidak punah oke salam konservasi dari kami Tarsan Indonesia semangat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati